Affinity Propagation Approach for Catchment Classification Applied to Adid Catchment Ini adalah nama saya di pertama ya, Asyaki Daikolo Sebagai penulis pertama atau first author Dan di bawahnya bisa dilihat juga oleh Bapak-Ibu sekalian Di sini ditulis, Receive 8 Maret, diterima 8 Maret 2021 Kemudian, Accepted 6 September 2021 Diterima statusnya 6 September Dan di bawahnya available online 10 September 2021 Mulai tersedia online di jurnal di 10 September Jadi dari Maret ke September Kurang lebih 6 bulan ya, total dari submit sampai publish Alhamdulillah Oke lanjut ke tahapan berikutnya Ya ini ilustrasi saja ya Bapak-Ibu sekalian Kita bisa lihat ya dalam proses Proses paper sampai keterima itu tidak mudah ternyata Butuh akan menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan Butuh pengorbanan waktu, tenaga, bahkan uang Sampai paper kita publish Dan insya Allah setiap orang yang punya ceritanya masing-masing Ada yang mudah, ada yang usaha Tapi insya Allah jika kita berusaha Bisa dilewati ya Nah ini terkait respon editor Jadi paper kita itu direspon oleh editor dalam dua kategori Bisa diterima atau ditolak Kalau diterima nanti bisa catatannya minor revision Atau revision yang kecil gitu ya Itu seperti memperbaiki tulisan, argumennya, dan lain sebagainya Kalau major revision, revision yang besar Contohnya diminta untuk menambah analisa Metodenya diterbaiki atau tambah metode yang lain Atau datanya kurang banyak, seru ditambahin lagi Nah itu major Ada pun yang kedua ditolak atau reject Nah kita terima saja dan dari sini kita ambil masukan dari editor dan reviewer Masukan yang apa saja kita ambil Dan kita gunakan untuk memperbaiki kualitas paper kita Sampai jumpa di video selanjutnya